Para leaders, saat ini saya sekarang sedang berada di Herapolis, di Pamukkale, Turki. Tempat ini adalah tempat yang dihadiahkan oleh seorang raja kepada istrinya, yang bernama Hera. Pelajaran apa yang bisa kita petik di sini, kalau Anda sebagai seorang leader, kalau memberi hadiah kepada pasangan hidup Anda, berilah yang terbaik, sebagaimana hadiah yang diberikan kepada Hera ini. Di sini ada stadionnya, ada teaternya, ada pemandian air panasnya, ada tempat yang sangat indah untuk memandangi kota Pamukkale, karena ini ada di puncak gunung. Hadiah terbaik buat pasangan hidup Anda. Jadi, para leader, kalau Anda ingin sukses dalam karir, kalau ingin sukses dalam mengembangkan bisnis Anda, jangan merupakan juga orang-orang yang ada di rumah. Saya teringat nasihat dari guru saya, kalau kamu berpikir ingin mengubah dunia dan mengubah perusahaan Anda jauh lebih baik, segera pulanglah ke rumah. Sayangi istrimu, sayangi keluargamu, cintai mereka, sayangi mereka, Insya Allah, dunia akan berubah, perusahaan yang Anda pimpin pun akan berubah menjadi lebih baik. Jangan sampai Anda berajal service excellent di perusahaan, tapi tidak memberikan service excellent di rumah. Service excellent di kantor, berikan juga di rumah. Jangan sampai Anda juga membangun value di kantor, tapi tidak membangun value di rumah. Value di kantor dibangun, value di rumah dibangun, maka Anda sebagai seorang leader akan menjadi leader yang paripurna, sehingga apa Anda mampu membawa perusahaan Anda tumbuh melesat di saat yang bersamaan keluarga Anda pun harmonis. Nikmat bukan? Ayo para leader, jadikan Herapolis ini pelajaran. Berikan hadiah yang terbaik buat pasangan hidup Anda. Dan itu membuktikan bahwa Anda memang leader yang benar-benar memimpin. Pemimpin yang benar-benar memimpin. Memimpin di rumah, memimpin di kantor, dan insya Allah memimpin di komunitas di mana Anda berada. Oke, para leader, mudah-mudahan menginspirasi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.